Nah selanjutnya kita ke cerita dari Jawa Barat dimana di sepanjang jalur mudik menuju Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung, Jawa Barat terdapat dua lokasi wisata alam yakni Stone Garden dan juga Situs Gua Pawon. Keduanya terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tepat di perbatasan Kota Bandung dan juga jalan menuju Kabupaten Cianjur. Ini dia informasinya. Untuk menuju Gua Pawon dan Stone Garden ada beberapa jalur yang bisa digunakan. Salah satunya adalah jalan tol. Masuk melalui gerbang tol paste dan keluar di pintu tol pada larang. Perjalanan berlanjut sekitar 30 menit untuk mencapai kedua lokasi tersebut. Dan inilah Gua Pawon. Untuk masuk ke sini pengunjung harus membeli tiket seharga 5.000 rupiah per orang. Di sini pengunjung bisa melihat-lihat batuan purba, talaktit, dan stalagmin. Di situs Gua Pawon ini juga tim balai arkeologi Bandung menemukan tujuh rangka manusia prasejarah. Yang diduga merupakan penghuni Gua Pawon di masa lampau. Menurut Hendi, warga setempat yang menjadi pemandu wisata di Gua Pawon, situs ini merupakan peninggalan dari masa 20 hingga 30 juta tahun yang lalu. Kalau kita lihat di hadapan kita di sini ada semacam kayak terumbu karang. Ada pun di sini fosil koral, itu yang ada di kisaran Stone Garden. Itu menurut para peneliti terjadi oleh guasen akhir sampai miasen tengah. Nah terus di sini juga sebenarnya ada juga salah satu yang mengarah ke bentuk hunian. Nah makanya di sini hasil karya dari para peneliti termasuk Balai Arkeologi Bandung. Makanya di sini ada dua tingkatan, itu di 2003 ditemukan empat rangka, tambah di 2017 ditemukan tiga rangka. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada tujuh rangka. Untuk jenisnya masuk ke Ras Moloid Homo Sapien ini. Lokasi yang sudah diakses dan keindahan Gua Pawon menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ibu-ibu kita kebetulan di sini, kita yang warga di sini juga, akhirnya kan deket bisa tahu ternyata di lokasi kita, wilayah kita ini ada situs bersejarah. Jadi bisa buat sekalian tempat rekreasi. Bagus, lumayan buat rekreasi, tidak banyak mengeluarkan biaya. Lokasi selanjutnya adalah Stone Garden, yang berjarak sekitar 2 km dari Gua Pawon. Harga tiket masuknya 8.000 rupiah per orang. Diberi nama Stone Garden karena di lokasi ini terdapat batuan purba yang terhampar di atas gunung. Untuk menuju puncak, mengunjung harus melakukan trekking sejauh 1 km. Namun jangan khawatir, rasa lelah akan terbayar ketika melihat keindahan dari atas bukit di Stone Garden. Untuk mempromosikan wisata di kedua lokasi ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menjadikan Gua Pawon dan Stone Garden sebagai Nasional Geopark dan UNESCO Global Geopark dengan nama Geopark Raja Mandala. Ada beberapa perubahan setelah kemarin juga SDM-nya, jadi ada beberapa persaratan di situ, banyak persaratan yang harus dilengkapi di masing-masing tadi pengusul. Tapi kita sudah ada MOU, itu menjadikan dasar untuk diajukan menjadi Geopark Nasional dan kemudian juga sudah ada peraturan Gubernur 72 tahun 2018 tentang rencana pengembangan Geopark yang ada di Jawa Barat. Tadi ada lima ya, yang sekarang yang Ciletuh sudah masuk ke UNESCO, kemudian juga Pangandaran, kemudian juga Gunung Galumbung, Raja Mandala, dan kemudian juga Pongkor. Jika Geopark Raja Mandala terrealisasi, maka akan menyusul Geopark Ciletuh di Sukabumi yang telah terlebih dahulu diresmikan sebagai UNESCO Global Geopark. Jika Namudik melewati jalur Cianjur dan juga Kota Bandung, tidak ada salahnya untuk mengunjungi dua lokasi wisatanya ini, yaitu Stone Garden dan juga Gua Pawon. Selain menawarkan keindahan alam yang indah, lokasinya yang berdekatan dengan jalur Mudik tentunya bisa menjadi satu alasan Anda sebelum Anda mencapai ke Kampung Halaman. Terima kasih bijaya, Elmi Ustren Negara, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih telah menonton!